Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di Teteh Rana channel bungsu Nah ini Ini tuh hari minggu Ini hari minggu jadi si A itu libur Jadi kalo libur itu Bungsu sini Sini mama Kalo libur itu biasanya dia bantuin aku Pekerjaan dirumah Terus yang pastinya suka bantuin bungsu lah Suka bantuin ngasuh si bungsu Ngasuh bungsu Nah ini si A itu lagi sarapan Ini tuh baru jam setengah tujuh Tapi karena dia tuh udah biasa Bangunnya pagi Pokoknya sama tanginas Dia emak gasik gitu orangnya gitu Libur gak libur itu Pokoknya subuh udah pada bangun Aku udah bikin sarapan dan dia lagi Makan Dia lagi makan tuh di ayunan Si bungsu ini udah Jam segini tuh aku rumah udah harak-harakan kembali nih temen-temen Pokoknya seperti inilah Jadi ya Tapi kalo hari minggu aku rada sedikit santai Pokoknya kalo si A libur tuh Kayak hari yang ditunggu gitu Jadi dia kan Minimalnya aku bisa nitipin dia Maksudnya ah jagain dong sebentar Maksudnya kalo hari minggu tuh Si A selalu bantu aku Terus selalu Kalo libur ya gak harus selalu hari minggu Pokoknya kalo libur tuh Dia selalu bantu aku Ngasuh si bungsu gitu Bantu apa yang dia bisa Jadi hari ini Aku suamiku udah Berangkat lagi Nah jadi di rumah itu Cuman bertiga Aku Si A sama anak aku Ya udah seperti Biasa udah kembali lagi Seperti semua Kalo ada berisik Ini TV Anak aku kalo lo buang tidur Langsung nyalain TV Dan Kadang jadinya aku kan kebangun buat temen dia Katanya gitu Nah Tadi aku udah bikin dulu sarapan Terus kalo dia udah terbiasa sarapan pagi-pagi Jadi harus sarapan pagi-pagi itu Gitu Pokoknya dia tuh kalo berangkat sekolah Itu harus sarapan Harus makan Itu udah dimulai dari dia sekolah Pak Ud itu Jadi dia tuh kudu gitu Sarapan Dia tuh harus gitu Karena aku berangkat sekolah Dia harus makan Jadi kebawa aja gitu Sampai sekarang Kalo pagi-pagi tuh Aku harus selalu bikin sarapan Dia makan Sekolah Gak sekolah Apapun keadaan gitu Nanti Kita lanjut lagi Nah Videonya Sekarang aku juga mau sarapan Gantian sama si A A Gitu Aku nungguin dulu si A A Bungsu Halo Bungsu Liat-liat Liat temen-temannya Halo temen-temen Aku juga mau sarapan Kalo hari Minggu Sayang mama Sayang mama Mama sayang Mama sayang Mama sayang Sayang Nah Nah Jadi aku mau sarapan dulu Sibung semua Aku selapin dulu Mau sarapan dulu juga Yalah gimana Pokoknya tadi Ketika aku sarapan Ya beginilah keadaannya Aku kasih mainan Biar dia enteng Apa aja Akhirnya Karena dia mainan sama si A A Semuanya Hancur lemur Berantakan Seperti itulah Seperti biasa rumah aku Tapi Aku juga gak bisa Terlalu ketat Terlalu bersih Rapih Gimana ya Karena punya anak-anak Punya anak kecil Gitu Gak suka bersih Gak suka Rapih Tapi kalo misalnya semua Mainan gak ada Anak mau Gimana gitu ya Karena Dia lagi masa Masanya 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 Apa namanya Ini Masanya Bereksploitasi Bukan eksploitasi Apa ya Pokoknya lagi masa-masanya Banget Ya dia lagi Hah pokoknya lagi berangkal Lagi rambatan kesana sini Makanya semuanya Itu Ruangan itu Aku Apanya sebisa mungkin Aku Permuda gitu Buat dia Buat anak aku Untuk bergerak bebas Terus Yang paling utama Emang di rumah aku juga Gak terlalu banyak Ada apa-apa gitu Jadi semuanya kursi Aku pinggir-pinggirin Semuanya itu Biar mempermudah Si bongsu bergerak Gitu Kalo hanya terus Digendongan Selain karena aku Itu Masanya Gak banyak yang bantuin Kecuali ada bapaknya Mungkin ada yang bantuin gendong gitu Kalo digendong mulu Kebetulan Si bongsu juga agak gendut Ya Sampe Badannya Jadi kalo misalnya Aku biarin aja Dia yang penting Dia aman Ketika dia belajar berdiri Ya aku jagain Aku minta Ngejagain Aanya Kadang-kadang dia rambatan Berdiri di meja Berdiri di kursi Gitu Jadi aku biarin aja Dia bebas seperti itu Gitu Selain Ya aku rasa sih Dia lebih Malah aku ngerasanya Dia lebih Perkembangannya itu Pertumbuhannya Agak lebih cepat dari temen-temennya Yang lain Gitu Dia udah segini Temen-temennya Ada yang belum berangkang Ada yang belum rambatan Ada yang baru duduk Ada yang baru berangkang aja Dia udah mulai rambatan Karena satu hal Terlalu aku gak terlalu banyak Gendong anak Kecuali emang dia Bener-bener Nangis Bener-bener Membutuhkan banget Dia nangis Terkadang Terunin gak mau Di stroll Baru aku gendong Gitu temen-temen So Nanti Kita lanjutin lagi Videonya ya temen-temen Nah Aku mau kasih sarapan dulu Bahas si bongsu Sama aku juga mau sarapan Oke Gini ya Kalau si A lagi ngomongin si bongsu Kayaknya mereka lagi main berdua Ini tadi udah sarapan Jadi gantian Sarapan Nah saat aku sarapan Jadi si A yang ngomongin bongsu Gitu Hati-hati A Jadi dia Biasanya kayak gitu lah Meter-meter terkadang malah Mainannya Si bongsu dia yang mainin Gitu Tapi ya Yang pastinya Aku selalu bersyukur Alhamdulillah ada dia Kalau dia itu Aku ngerasinya Kalau anak aku yang gede ini Si A tuh bisa gitu Diajak kerjasama Gitu Terkadang aku lebih Gimana ya Beda emang Kalau ke suami sama ke anak Kalau ke si A kan lebih berani Ah gini 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 Kalau ke suami kan Gak mungkin kita ngebentak Gak mungkin kita Ya ada Suatu hal yang Aku ngerasa Dia lebih bisa diajak kerjasama Gitu Kalau di rumah ya Kalau di rumah gitu Maksudnya Minta bantuin Apa yang dia bisa Gitu Aku juga misalnya Ya kayak gini Ngomongin adeknya Gitu Misalnya ah minta tolong beli apa Gitu ke warung Sekarang aku tuh masih banyak kerjaan aku Aku mau jemurin baju Ya kalau aku masih Dia mau main Kata dia Mau main temen-temennya Mau main bola Atau apa Tapi aku bilang Boleh main Sekarang kan libur Tapi harus sampai Mama selesai dulu Maksudnya kalau udah beres Udah selesai Baru boleh main gitu Jadi sebelum aku beres Dia aku minta Untuk jaga dulu adeknya Karena udah aku kasih sarapan Jadi saatnya dia bermain-main aja Sama adeknya gitu Terus aku mengerjakan pekerjaan rumah Nanti kalau udah selesai Dia mandi Lalu berangkat deh main Itu biasanya Kegiatan kita itu seperti itu Kalau si ah libur Gitu Pokoknya kalau Boleh main kalau rumahnya udah beres di rumah Nah ini tuh mereka lagi masih pada anteng aja bermain Jadi Karena mereka anteng Aku tinggal dulu Buat nyuci baju dulu Gitu temen-temen Mumpung si bungsu ada yang megangin Abis itu nanti aku tinggal jemur Nah ini aku udah selesai nyucinya Dan si ah lagi ngekasih bungsu Karena aku tuh mau keluar Mau ngejemur gitu Mau ngejemurin bajuku Karena aku selesai Udah selesai nyucinya nih Aku keluar nge Membawa jemuran Karena aku jemurnya itu di atas Memenang di atas Bukan di atas rumah Eh di atasnya deket nah Itu kan ada-ada Jadi di pinggir jalan Deket jalan itu Jadi di atas rumah aku Jadi jalan itu di atas aku gitu Nah ini aku ngeluarin dulu jemurannya Nanti aku tinggal ambil lagi Cuciannya Jadi aku nyucinya itu manual Karena mesin cuci aku tuh Belum dibenerin Masih rusak Pas suami ke pulang Itu gak keburu gitu Ngebenerinnya gitu Jadinya masih nyuci manual nih Aku nyuci seember Eh cicil-cicil Nah ini si ah udah ngambilnya stroller Jadi biasanya kalau aku jemur Buat nungguin di luar gitu temen-temen Nah si ah nih udah Berdua di luar sama si bungsu Jadi ini tuh pas depan rumah mertu aku gitu Jadi kan kita samping-sampingan gitu Nih pokoknya dia lagi nungguin Lagi nungguin Aku lagi cemurnya di atas gitu Si bungsu sama si ah Lagi pada nungguin aku Lagi mainan dulu di Apa di halaman gitu temen-temen Nah ini ada neneknya Cheryl Nenek udah beres mungkin di rumahnya Jadi dia lagi keluar gitu Biasanya kadang dia suka Yang suka gendongin Cheryl Kalo dia udah beres ada sempet waktu Biasanya dia suka gendongin anak-anak Dan ternyata anak aku tuh seneng banget Sama parahil prayoga Nih dia lagi nyanyi Pokoknya dia seneng banget Sama parahil prayoga Kita dengerin aja ya Halo 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 Nah jadi aku udah selesai Dengan perjemurannya ini Aku tinggal memandiin si bungsu dulu Nah ini si AA lagi rapiin kasur Dan aku juga alhamdulillah udah selesai Mandiin si bungsu teman-teman Jadi si AA itu bantu aku selain Apa namanya ngasuh si bungsu Bantu jagain si bungsu dia juga biasanya Yang paling sering banget Dia ngebantu yaitu rapiin kasur Nah ini aku udah selesai Tadi si bungsu dipakein bajunya Tapi belum selesai juga sih tuh Dia keburu nangis udah pengen keburu main Belum pake kos kaki Langsung nyisir aja sambil digendong Dia nangis Gak tau kenapa dia tuh kalo lagi dibajuin Atau lagi dipakein minyak telan Kadang langsung paciwe Gak tau kenapa gitu Suka rempong sendiri Udah paciwe nih kos kakinya aja belum dipake Nah ini udah pengen minta keluar Jadi sekian dulu ya untuk video kali ini Dadah